Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Meresmikan Desk Khusus Investasi Tekstil dan Alas Kaki Desk Khusus ini nantinya akan mendengarkan keluh kesah Sekaligus memberikan solusi bagi pelaku industri yang sedang menghadapi masalah Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persetekstilan Indonesia, Beni Sutrisno Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di studio Saat ini perlambatan ekonomi sedang terjadi Tetapi banyak hal yang dilakukan oleh regulator untuk menyelamatkan sektor usahanya Tapi sebelum kita membahas, kita akan melihat paket dulu Ya pemirsa, kita lihat paket tayangan berikut ini Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali membuat robosan baru Dengan membentuk desk khusus investasi sektor tekstil dan sepatu Pasalnya dua sektor industri padat karya ini yang paling terdampak atas perlambatan ekonomi Dan berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja Tujuan pembentukan desk ini adalah untuk mendengarkan keluh kesah Dan mencarikan solusi bagi industri padat karya sehingga mencegah terjadinya PHK Setelah mendapatkan solusi, desk investasi akan memfasilitasi para pelaku usaha dengan kementerian Untuk mendapatkan bantuan, baik dari sisi perbankan, ketenaga kelistrikan maupun perpajakan Peran dua asosiasi ini menjadi salah satu penghubung antara pelaku industri dan juga pemerintah Seperti yang tadi kami sampaikan dalam pembukaan bahwa kementerian keuangan Yang hari ini mungkin menterinya tidak hadir Tapi prinsipnya adalah juga mendukung Kemudian menteri tenaga kerja demikian juga Tapi bagaimanapun juga ini masalah bersama Dan sekali lagi pemerintah sangat concern terhadap industri existing Yang mengalami permasalahan Keberadaan desk investasi khusus ini juga diharapkan bisa menjaga investor yang telah ada Pasalnya biaya mendapatkan investor baru lebih besar dibandingkan mempertahankan investor lama Memang betul kita harus gencar, keluar, mencari investor baru Mencari peluang industri baru atau mengembangkan industri baru Tapi kita jangan lupa industri yang sudah ada Jadi terus terang kalau mau melihat rasio efektivitas Untuk kita memberikan upaya dan perhatian Untuk menjaga dan pertahankan industri yang sudah sukses, yang sudah ada Itu ya boleh dibilang lebih efektif daripada keluar kemana-mana cari investor baru Sepanjang semester pertama 2015, realisasi investasi sektor tekstil naik 58% menjadi 3,88 triliun rupiah Dibandingkan semester pertama 2014 Sedangkan alas kaki tumbuh 613% sebesar 759 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun 2014 Hingga kini BKPM telah mendapatkan laporan dari 17 perusahaan skala menengah di sektor tekstil dan produk tekstil yang mengalami kesulitan Perusahaan-perusahaan itu memperkerjakan sekitar 23.800 pekerja yang terletak di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Yogyakarta Tim Liputan Berita 1 Ya setelah kita simak tadi pakai tayangan menunjukkan Pak Tom Lembong mengatakan kita harus mempertahankan investor yang sudah ada Jangan hanya memikirkan izin yang baru gitu ya Lalu tadi Ketua BKPM juga mengatakan bahwa kita harus ada koordinasi antar kementerian Karena ini yang menjadi persoalan di BKPM susah sekali mengkoordinasi satu menteri dengan yang lain Nah mungkin sebelum kita masuk pada desknya sebenarnya apa sih kenapa concernnya hanya pada tekstil dan alas kaki Ini mungkin menjadi penting kenapa nggak yang lain gitu Nah mungkin bisa disebutkan dulu Pak Azhar kenapa tekstil dan alas kaki Oh makasih Bu Jadi data-data BKPM sebetulnya Tadi sudah dijelaskan bahwa investasi tekstil maupun alas kaki semester 1 2015 itu naik Ya tadi sudah dijelaskan alas kaki tumbuh sebesar 613 persen malah Kalau tekstil 58 persen Tapi kita tahu memang penyumbang terbesar itu adalah Untuk yang terakhir adalah tekstil dan sepatu Kami sudah mengunjungi banyak perusahaan malah kami sudah mendata 16 perusahaan Dan bisa nanti menyerah pertanyaan kerja kalau itu selesai dalam konstruksi Ini yang baru ya? Ini yang baru 123 ribu Itu untuk yang baru ya? Ya sebetulnya itu kan naik Tapi kita kan anomali selalu kami bilang itu Di koran sering ini ada PHK Ada PHK Ini disana tutup Ini bagaimana ya disini naik Apa ini? Jadi sebetulnya ini kita tadi sebetulnya Pengen Di samping kita mengajak yang baru datang Eh yang ada ini itu malah berkembang Harus diurus gitu Diurus Jadi jangan sampai seolah-olah Ada yang baru ini ditutup gitu ya Ini sebetulnya Jadi Oke Itu-itulah kita berkelas sama dengan api Api Sindu Ya Apindo Dengan insensi terkait Ini Tidak bisa kita biarkan Karena Ini yang telah ada ini kan sudah aset kita nih Ya Nah jadi Inilah sebetulnya yang Perlu Kami komunikasikan Ini kami membuka diri Oke Permasalahannya sebetulnya Tidak mau perusahaan melaporkan kami Oke Jadi Memang kan susah ini Iya Pak Bening tidak mau melaporkan kami Karena itu diadak urusan PHK adalah urusan perusahaan gitu ya Dan tidak mau juga melaporkan Pak Bening Bahwa dia tutup Ini kan trust Iya Bisnis itu trust Benar Jadi perusahaan itu sebetulnya Apalagi pengusaha Tidak mau dia melaporkan kami Saya mau tutup Mau bangkrut Tidak mau dia Oke Ini masalah kepercayaan investor Iya Kepercayaan pelanggan Jadi Tapi dengan kami bekerjasama Ini kan Jadi yang tahu ya Apa benar Inilah tadi Mereka lah bridgingnya Jadi Tapi kan perlu ada komunikasi dengan insensi terkait Oke Pak Bening Tapi memang kalau kita lihat Datanya itu menunjukkan Beberapa perusahaan kan sudah melakukan PHK ya Bahkan mengurangi jam kerja Kalau tadinya 8 jam Hanya 4 jam gitu Nah sebenarnya Kondisi di lapangan seperti apa sih Sebelum desk ini nanti menjadi bergerak gitu Iya Sebelumnya sih Selalu ada yang Yang lahir baru Ada yang meninggal Jadi Yang penting Yang lahir itu harus lebih banyak Daripada yang meninggal Nah Yang tutup itu Sebelum mengurangi pekerjaan Yang tutup itu biasanya alasannya bisnis Karena tanahnya sudah Sudah gak layak lagi jadi industri Sangat layak jadi properti Kalau ibu punya industri di kota Bandung Yang masih ada sekarang ini Mungkin sebagian juga masih ada Ya sudah berpikir ulang Pindahlah ke Majalengka yang paling dekat Karena Majalengka UMPnya juga mendukung Untuk industri ini Jadi kalau yang mengurangi jam kerja itu Karena FNC tadi Karena mungkin ordernya juga berkurang Saat ini kan Di dalam negeri sendiri juga sedikit menciut Karena mungkin daya beli Di ekspor pun Kita juga digerus Sama kemampuan Vietnam Lembus pasar kita di Eropa Maupun Amerika Jadi memang secara nyata Pasar tidak hanya domestik berkurang Tapi juga pasar ekspor memang berkurang Dan itu kan mau tidak mau membuat PHK ya Membuat ya Mengurangi jam kerja Mengurangi jam kerja Ada juga yang PHK Ada yang beralih Mungkin industrinya mau yang lain begitu ya Iya dan ada juga Sekarang kan diberikan diskon Jam kerja di jam 11 sampai jam 8 pagi Dari PLN Mungkin berpikir ulang lagi Lebih baik saya kerja di malam aja Siangnya enggak kira-kira gitu Jadi mengurangi shift kerja Yang tadinya 3 shift hanya 2 shift mungkin ya Jadi mau tidak mau gelombang ini Tidak bisa direm dong Nggak bisa Jadi ujung-ujungnya kan Ini kan kompetisi bu ya Jadi Kalau kompetisi kan berarti Cost of goods soldnya harus Dikurangi semuanya Tentu Pemerintah harus ikut kontribusi juga Apa yang kurangi Pemerintah sudah Memberikan satu kontribusi Seperti Energi Lalu nanti manpower juga Akan diatur lebih baik Nah tinggal nanti perpajakan Misalnya fiskal juga Itu juga menjadi kendala Iya bank udah nurunkan interest Betul betul Karena tidak ada pergerakan dari pengusaha sendiri Persis Nah pak kalau melihat memang gelombang PHK Tidak tertahankan gitu ya Apakah dash ini akan menjadi berarti Kalau memang itu tidak bisa ditahan Atau memang dash ini punya spesialisasi Sehingga bisa menahan arus PHK pak Jadi begini Tentunya yang coba kita tahan Tentunya Oh jangan PHK Tapi tadi Kalau memang Ini kan Banyak PHK Semua terjadi PHK Ada yang Karena melakukan Sesuatu tindak Yang tidak terpuji Itu PHK juga Ya Di PHK dia Ada Memang PHK Tadi Karena Efisiensi Yang sebelumnya Seribu Jadi 750 Tapi Ada PHK Memang kena tutup Sebetulnya Yang terakhir ini Tidak mampu bersaing Yang terakhir ini Yang coba kita lihat Jadi Ada Tadi Karena memang Lokasinya memang Sudah tidak cocok lagi Untuk industri Dia pindah ke Majalengka Itu Berarti pindah pabrik Ya Ini mungkin sudah apartemen Atau apa Lebih bagus Yang kita khawatirkan Ada yang memang Tutup total Ini karena Tanah kerja Kalau memang Permasalahannya Misalnya Adalah Di Tidak bisa Bayar kredit Misalnya Kami akan bicara Dengan perbankan Supaya Distrukturisasi Kreditnya Kalau misalnya Tadi PLN pun sudah mau Sebetulnya Jadi menjadi Fasilitator Untuk Mempertemukan Dengan pihak-pihak lain Yang bisa ditawarlah Paling tidak Karena permasalahan Karena kalau tidak Resusasi bisa masuk Kredit macet kan MPL Bank pun tidak mau juga Sebetulnya Tidak mau Jadi sebetulnya Dan PLN pun sudah Sudah mau Kalau memang Gara-gara Tunggakan Pembayaran tinggi Dia juga mau Dileksik eduling Utangnya Jadi Bayar sekian Nanti ini Setahun kemudian Baru disicil Jadi sebetulnya Sekarang Sudah banyak Yang mau Quote-unquote Berkormat Sharing the pain Itu tadi Bapak katakan Gitu ya Tapi nanti Kita tanya Pada Pak Benny Sebenarnya Yang dipenginkan Desk ini Kayak apa sih Fungsinya gitu ya Tidak hanya pada bank Tapi yang lain Tapi kita harus Sudik dulu ya Pak Ya Pemirsa jangan kemana-mana Karena Afilan Review Akan kembali untuk Anda Sesaat lagi